Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya, I'm Miss Vanthier. Di video kali ini saya berbagi kepada teman-teman, khususnya para guru yang sekarang sedang sibuk mempersiapkan video pembelajaran untuk dibagikan kepada murid-murid yang belajar dari rumah. Nah, kalau saya pribadi untuk mengedit video pembelajaran atau persiapan video pembelajaran, saya memakai aplikasi KineMaster. Ya, belum saya, aplikasi ini cukup menarik, fiturnya juga lengkap dan gampang digunakan karena bisa di-install di handphone dan kita boleh editkan kapan saja gitu. Walaupun kita punya waktu sambang, waktu luang, kita boleh langsung edit karena handphone pasti kita bawa dulu ya kan. Nah, jadi disini saya mau fokus berbagi cara mengubah background atau latar belakang supaya bisa kita sesuaikan sama tema pembelajaran kita dan pastinya juga itu akan membuat videonya lebih menarik. Jadi, yang pertama kita perlu siapkan itu adalah video dengan latar belakang itu warna hijau. Sebenarnya sih ada beberapa warna lain juga yang direkomendasikan di KineMaster tergantung warna yang direkomendasikan di aplikasi teman-teman yang saya ingin mencari. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Happy watching! Jadi, ini saya sudah buka aplikasi KineMaster saya. Lalu saya klik yang rasio 16 banding 9. Nah, ini dia. Saya mau masukkan media. Kita klik media. Nah, disini saya mau masukkan latar belakangnya dulu. Backgroundnya yang sudah saya download, saya pilih salah satu. Nah, ini dia sudah masuk ya. Nah, ini kalau kita gerakkan kan dia kayak bergerak ya gitu. Itu nanti bisa kita atur mau bergerak atau dia mau yang tetap gitu. Nah, ini bergerak ya. Sekarang kita klik, lalu kita pilih yang gambar crop tadi. Nah, ini kita atur posisinya. Yang pertama mau seperti apa. Nah, ini saya atur ya. Mau bagaimana posisinya. Kita tinggal digeser-geser aja. Nah, kalau dia mau sama awal dan akhir, artinya tetap ya. Nggak bergerak. Klik sama dengannya itu loh. Oke. Ini dia. Lalu kita checklist. Nah, udah nggak bergerak lagi kan. Sekarang kita mau masukkan video di lapisannya. Kita klik lapisan. Lalu pilih media. Masukkan video yang sudah ada latar belakang hijau. Nah, disini saya mau crop sedikit karena ada warna putih di bagian atas. Saya pilih pemangkasan. Lalu saya crop yang warna putih. Checklist. Nah, kita mau atur mengubah latar belakangnya. Pilih kunci kroma. Kita aktifkan. Nah, ini warna kuncinya warna hijau. Artinya warna hijaunya dikunci gitu. Dihilangkan. Nah, kita atur geser-geser. Sampai pas posisinya, sampai pas warnanya hijau yang itu hilang. Lalu kita juga bisa pakai yang kurva detail untuk menggeser, untuk menambah detailnya. Oke. Nah, ini juga kita boleh atur ya. Perbesar atau diperkecil. Mengatur posisinya boleh ya. Tinggal digeser saja tanda panah-panah yang di sudut-sudutnya. Ini mau crop juga boleh. Tapi saya mau atur saja. Nah, ini saya mau atur segini besarnya ukurannya. Atur posisinya supaya terlihat bagus. Nah, ini hasilnya jadi begini. Nah, warna hijaunya sudah hilang dan berganti dengan background yang sudah kita pilihkan tadi ya. Nah, disini saya mau buat backgroundnya bergerak seperti pertama tadi. Ini saya klik backgroundnya. Saya pilih pemangkasan atau crop tadi. Saya mau atur posisi awalnya. Dan posisi akhirnya. Saya mau yang seperti ini. Oke, saya mau atur posisi akhirnya. Oke. Nah, ini hasilnya. Sekarang backgroundnya sudah bergerak ya. Tidak berhenti seperti yang pertama tadi. Saya lebih suka yang seperti ini sih. Oke. Ini dia. Hasilnya setelah kita open backgroundnya dan kita buat dia yang bentuknya itu bergerak. Oke. Jadi itu dia video tutorialnya. Gimana teman-teman? Gampang kan? Nah, jadi sekarang kalian mulai ikuti caranya dengan aplikasi yang kalian punya. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. See you on my next video. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.